Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surah An-Nasr A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Pada ayat pertama surah An-Nasr Kita lihat kesalahan yang biasanya sering terjadi adalah di zal Iza, harusnya iza ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas Jadi melet dikit lidahnya, tempelin atau sentuhkan dengan ujung gigi seri yang tengah yang atas La, iza Nah kesalahan yang sering terjadi adalah zalnya dibaca za, iza Atau dibaca dal, iza Nah itu keliru ya Jadi ini iza, ada berisik-berisiknya Iza Kemudian ini di huruf sod Kesalahan yang sering terjadi adalah sodnya dibaca sin, tipis Nasru gitu, Nasru Padahal ini adalah huruf sod tebal Nas Nas Pangkal lidahnya naik dan lengket lidahnya ke langit-langit Huruf tebal Tempat keluarnya sama, ujung lidah bertemu gigi seri bawah ya Atau berada di antara gigi seri bawah Tapi kalau sod pangkal lidah naik, kalau sin enggak, nyantai Nas Ini tebal Nas 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 Iza Ja Nas Rasul Allah Wal Hati-hati lamnya mantu Wal Wal Tempel ujung sisi lidahnya ke gusi Wal Fat Huruf Fa Masih ada yang biasanya baca dengan P Pa Nah itu keliru ya Jadi Ini bukan bibir ketemu bibir Tapi bibir bawah bagian dalam bertemu ujung gigi atas Jadi ada anginnya Fa Fa Ya Huruf F Fa 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 Wal Fa Wal Fa Masuk ke ujung ayat 1 Kita lihat di sini Kalau berhenti H ini disukunkan Ya karena harokatnya doma Ketika huruf H disukunkan Maka kita akan berhenti pada dua huruf sukun yang berdampingan Huruf T dan huruf H Kesalahan yang sering terjadi adalah huruf T nya dibaca memantul Wal Fatah Wal Fatah Nah itu Keliru ya Jadi bagaimana cara bacanya Cara bacanya adalah huruf T dibunyikan Sebagaimana ketika tidak berhenti atau ketika wasal Gimana Yata itu punya sifat namanya syidah Tertahan dulu suaranya Terus ada anginnya juga Keluar angin Hamas Fat Fat Ketahan tuh Fat Jadi Ini Habis itu Habis tertahan Keluarin anginnya Nah Dan juga huruf H nya harus tetap dibaca jelas Sampai tengah tenggorokan Wal Fatah Wal Fatah Wal Fatah Wal Fatah Ya Jadi bukan wal fatah Tapi wal Fatah Wal Fatah Ya Taknya bukan dipantulin Ditahan terus keluar angin Wal Fatah Kita latihan Kita latihan Berikutnya ke ayat kedua kita baca dulu Wa ra'aitan Nasa Yadkhuluna Fi Dinillahi Afwaja Wa ra'ai Hati-hati Ayy Ayy Bukan ayah ya Ayy Wa ra'aitan Nah Disini ada Nun Bertajdid Dibaca dengan dengungan guna Jadi disini tahan dulu Ya Jangan buru-buru Wa ra'aitan Nah Kalau itu sekedar ditekan ya Harusnya ada dengung dulu Wa ra'aitan Wa ra'aitan Wa ra'aitan Nasa Di dal Hati-hati tidak terpantul Ini wajib pantul Pantulannya ngalir Yadh Nah Kecil ya Pantulannya kecil Yadhulu Sambil lewat aja Yadhulu Yadh 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 Berikutnya ke huruf Kho Hati-hati Hanya tertukar sama H Jadi Hulu Gitu Nah ini H itu dari tenggorokan paling atas Ada kotor-kotornya Kayak ngorok Tapi gak berlebihan juga H H Pangkal lidahnya naik Yadh Yadhulu 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 Nafi Di Di fi Lagi-lagi hati-hati Kesalahan yang sering terjadi adalah Fa'nya dibaca dengan pa Jadi pi ini Nah itu keliru ya Jadi harus ada anginnya Fi 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 Yadhulu Nafi Din Nillahi Af F Ketemu sama fa lagi Kesalahan yang sering terjadi Di fa ini Dibaca lagi Lagi-lagi P Fa F Ujung gigi seri atas bertemu bibir bawah bagian dalamnya Af Af Keluar angin Af Wajah Af Wajah Kita coba latihan pelan-pelan aja Wa ra'aytanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja Ayat terakhir Ayat terakhir Bi hamdi rabbika wastawfirh Inna hu kana tawwaba Fasab Ini banyak tekan ya Jangan fasabih Tapi fasabih Haknya halus Tipis Seperti tidak ada kotoran sama sekali Keluar dari tenggorokan Tengah Fasabih Alirin anginnya Jangan sekedar fasabih Biham Haknya kegedean Itu hak gede ya Ini halus Fasabih 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 Biham Sama Hak ini Hak ini sama Hak yang halus keluar dari tenggorokan tengah Fasabih Biham Dirabbika Rabbika Mbaknya tekan Rabbika Wastel Hati-hati di ghoin Kesalahan yang sering terjadi adalah ghoin dibaca memantul Wastel ghofi Atau ghoinnya dibaca ada anginnya Wastel ghofi Nah itu huruf gho Ketukar Ghoin itu berasal dari tenggorokan paling atas Suaranya mengalir tidak ada pantulan tidak ada angin Wastel Wastel Ditahan biar tidak mantul Alirin suaranya Wastel 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 Nah disini ada tanda wakof Cenderung kita berhenti Nah kalau berhenti Roknya sudah sukun H apabila berhenti jadi sukun juga Sama kayak ayat 1 Berarti kita akan berhenti di dua huruf yang sukun yang bernampingan Kesalahan yang sering terjadi Roknya juga dipantulin Wastel ghofi Nah gak boleh fi Jadi Roknya Diucapkan sebagaimana Ketika tidak berhenti Rok itu ada aliran sedikit Tawasut Tapi tidak terlalu mengalir Juga Tidak terlalu ditahan juga Yang di ngalir dikit Firl Nah langsung ke H H nya jangan dihilangin Langsung ke tenggorokan Bawah Wastel Firl Wastel Firl 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 Langsung ke H Apabila tidak mau berhenti Hati-hati Kesalahan yang sering terjadi adalah H nya dibaca panjang ya Wastel Fir Hu In Nah itu keliru ya Hu ini walaupun kita tidak berhenti tetap pendek Tidak ada pemajangnya Gak ada madnya Wastel Fir Hu In Seketuk Wastel Fir Hu In Ketemu lagi sama Nun Tashdid Jangan lupa tahan dulu Gunnah dulu Dengung dulu ya In 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 Nahu Kanatau Sampai ke Wawu Tashdid Kesalahan yang sering terjadi adalah kurang menekan Jadi cuman sekedar Tawabah Ini Wawu Tashdid itu Cara bacanya adalah dinaberkan Naber itu artinya ninggiin intonasi Seperti dibentak gitu Jadi intonasinya atau nadanya lebih tinggi dari huruf-huruf Di sampingnya Tawabah Tawabah Tapi jangan juga dibaca lama ya Tawabah sebelumnya Cukup di tekan Ya Dinaikin intonasi Tawabah 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 Di hamdi rabbika wastafir Innahu kana tawwabah Innahu kana tawwabah Kita ulang dari atas A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Iza jاء nasrullahi wal fath Wa rāaitan nās yadkhulun fī dīnillahi afwājah Fasabbih bi hamdi rabbika wastafir Innahu kana tawwabah Sadakallahu'l-azim Alhamdulillahi rabbil alamin Selesai sudah untuk pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Yang kurang sepenuhnya dari saya pribadi Dan yang benar hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih